Intro Seorang peralatan di rumah sakit umum daerah Kota Kendari dianyaya keluarga pasien saat membersihkan peralatan medis di ruang ICU Rabu Malam. Penganyayaan ini terjadi karena keluarga tidak terima ibu mereka meninggal dunia. Inilah penganyayaan terhadap seorang perawat yang tengah bertugas membersihkan peralatan medis di ruang ICU RSUD Kota Kendari pada Rabu Malam. Peristiwa pemukulan terhadap seorang perawat bernama Elking terekam kamera CCTV dalam ruang ICU. Perawat korban penganyayaan didampingi pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Sultra akan melaporkan penganyayaan ini ke Polesta Kendari Kamis 25 Mei 2023 untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Pengakuan korban saat membersihkan peralatan medis yang menempel di tubuh pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia. Tiba-tiba salah seorang keluarga pasien memukulnya dari belakang dengan alasan tak terima dengan kematian keluarganya. Saya membersihkan alat dan melepas alat-alat yang ada pada tubuh pasien. Kemudian pada saat itu ada keluarga pasien, anak-anak pasien yang sedang memuluk memanyata. Dia lagi, dia langsung mengucapkan kata-kata siapa yang larang minum tadi sambil menarik tangan saya dan dipukul pada bagian belakang telinga. Sementara itu Ketua PPNI Sultra Herianto akan menampingi korban dengan menyiapkan pengacara dan meminta polisi agar korban mendapatkan perlindungan. Dan kemudian pengacara pendamping hukum itu PPNI siapkan dari DPP semua. Itu kami sudah konfirmasi dan sisa menunggu setelah laporan polisi termasuk satu adalah kita butuh perlindungan terhadap korban. Dan sampai setelah kita meminta untuk proses hukum ini berjalan ada langkah-langkah lain yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibat penganiayaan, perawat korban penganiayaan bernama Elking mengalami sakit pada telinga bagian kiri. Dari Kendari, Febrono Tameng, AINews memberitakan. Terima kasih.